Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kelima ini Kita akan membahas tentang Kalimat Jadi sudah ada strukturnya Mulai dari awal pertemuan Kita mempelajari dulu tentang Sejarahnya Kemudian kita mempelajari tentang Ragam bahasa Indonesia Kemudian ejaan bahasa Indonesia Setelah itu kita mempelajari pilihan kata Nah setelah kata Kita akan mempelajari kalimat Untuk pertemuan kelima ini Kita mempelajari tentang kalimat Nah apa yang akan kalian pelajari Atau apa yang akan saya jelaskan Dalam materi tentang kalimat ini Yang pertama pendahuluan Yang kedua kalimat Yang ketiga unsur-unsur kalimat Kemudian yang keempat pola kalimat Kelima jenis kalimat Enam jenis konjungsi Dan yang ketujuh adalah kalimat efektif Pertama pendahuluan Pendahuluan Mari kita meninja ulang ya Apa yang disebut dengan kata Frasa Klausa Dan kalimat Kata adalah satuan bahasa terkecil Yang dapat berdiri sendiri Ya contoh Dapur Pukul Cuci Dan sebagainya Frasa Frasa adalah gabungan dua kata Atau lebih Yang bersifat non-predikatif Nah ini dia ya Kemudian yang ketiga Klausa Klausa adalah satuan gramatikal Yang berupa kelompok kata Sekurang-kurangnya terdiri Atas subjek dan predikat Dan berpotensi Menjadi kalimat Jadi Yang penting sudah ada subjeknya Dan predikatnya Contoh Ibu pergi Kemudian diakhiri dengan tanda titik Itu sudah menjadi sebuah kalimat Ada subjeknya ibu Predikatnya Adalah pergi Nah selanjutnya kalimat Kalimat adalah Satuan bahasa Yang secara relatif Berdiri sendiri Mempunyai pola intonasi Final dan secara aktual Ataupun potensial Terdiri atas Klausa Jadi Dikatakan kalimat Jika Diakhiri dengan sebuah Tanda baca Apakah itu tanda baca Titik Tanya Seru Ketiga tanda baca tersebut Nah selanjutnya adalah kalimat Kalimat adalah satuan bahasa terkecil Dalam hujud lisan Atau tulisan yang mengungkapkan pikiran utuh Contohnya Saya sedang melakukan pembelajaran daring Jadi sebelum kita menyusun Paragraf Kita harus mengetahui dulu Seperti apa Dan bagaimana cara Membuat kalimat yang efektif Terutama dalam penulisan karya tulis ilmiah Nah ini Saya sedang melakukan pembelajaran daring Ini diakhiri dengan tanda titik Karena ini sebuah pernyataan Nah di awal Pada pertemuan ketiga Kita telah mempelajari Ejaran bahasa Indonesia Yaitu penggunaan huruf kapital Di awal kalimat Itu harus menggunakan Huruf kapital di awal Contohnya kata S ini Terus subjeknya adalah Saya Predikatnya Sedang melakukan pembelajaran Jadi ada subjek dan perikat itu merupakan wajib Jadi ciri-cirinya yang pertama Untuk kalimat yang efektif Yaitu di awal kalimat Harus menggunakan huruf kapital Kemudian wajib Ada subjek dan predikat Dan yang terakhir Harus Di akhir kalimat Harus menggunakan tanda baca Nah contoh kalau misalnya Dalam bentuk tanda baca seru Wah indah sekali taman ini Nah itu bisa termasuk dalam Satu kalimat Unsur-unsur kalimat Yang pertama harus ada Subjek Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku Toko, sosok, sesuatu hal atau sesuatu masalah Yang menjadi pokok pembicaraan Jadi subjek itu adalah orangnya Yang melakukan Kemudian yang kedua adalah predikat Atau biasa disimbolkan menjadi P Predikat adalah bagian kalimat yang memberi tahu Memberi tahu melakukan perbuatan subjek Di dalam suatu kalimat Apa yang dilakukan si subjek Nah itu yang disebut dengan predikat Nah yang ketiga adalah objek Atau dilambangkan dengan O Objek adalah Bagian kalimat yang melengkapi perdikat Jadi dia kayak pelengkap Melengkapi predikat Objeknya Saya membaca buku Jadi saya subjek Membaca predikat Objeknya apa yang dibaca? Buku Nah itu Yang keempat ada pelengkap Atau disingkat Pel Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat Misalnya Saya membaca buku di perpustakaan Kemudian yang kelima ada keterangan Atau disingkat ket Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan pelengkap Dan klausa dalam sebuah kalimat Jadi keterangan itu dia juga termasuk pelengkap Cuman disini ada namanya keterangan tempat Ya misalnya di taman baca Di rumah dan sebagainya Kemudian ada keterangan waktu Ya saya bangun tidur pukul 05.00 Waktu Indonesia Barat dan sebagainya Nah itu menandakan keterangan waktu Nah pola kalimat Subjek dan predikat Contohnya Orang itu sedang tidur Tapi mohon maaf disini Tidak ada tanda bacanya Nah ini Ini contohnya Kemudian subjek Predikat Objek Ayahnya Ayahnya Mengenderai mobil baru Jadi ayahnya itu subjek Mengenderai itu adalah predikat Mobil baru itu adalah objek Nah kalau misalnya Polanya subjek Predikat Pelengkap Beliau menjadi ketua kooperasi Beliau itu adalah pelakunya Berarti dia subjek Menjadi ketua itu adalah Predikat Ya apa yang dilakukan oleh si subjek Dan pelengkap itu adalah kooperasi Nah jika polanya subjek Predikat Keterangan Contohnya Mereka atau Kami tinggal di Palopo Nah Kami ini adalah subjek Tinggal itu adalah Menjelaskan tentang si subjek Kemudian keterangan Jadi dia menggunakan Keterangan tempat Di Jakarta Di Palopo ya Kemudian subjek Predikat Objek Pelengkap Ya contohnya Hasan mengirimi Ibunya uang Jadi Hasan itu subjek Mengerimi itu adalah Predikat Objeknya adalah Yang dikirimi adalah Ibunya Pelengkapnya itu Apa yang dikirim adalah U Uang Nah selanjutnya Pola kalimat yang ke-6 Subjek Predikat Objek Keterangan Contoh kalimat Pak Bejo Menyimpan Uang di bank Pak Bejo Subjek Menyimpan itu Merupakan kata Kerja Sebagai predikat Apa yang dilakukan oleh Pak Bejo Kemudian Keterangan itu adalah Di bank Menyimpan uang Uang itu adalah objek Keterangan Itu di bank Jadi tetap Menggunakan Keterangan tempat Nah lanjut ke Pembahasan yang kelima Tentang jenis-jenis kalimat Yang pertama Jenis kalimat Menurut jumlah Klausa Pembentuknya Yang pertama Ada kalimat Kalimat tunggal Kalimat tunggal Adalah kalimat Yang mempunyai Satu Klausa Bebas Yang kedua Kita sebut Saya jelaskan semua dulu Untuk definisinya Jadi nanti saya tunjukkan Contoh-contohnya Yang kedua Kalimat majemuk Adalah kalimat Yang sekurang-kurangnya Terdiri atas Subjek Dan dua predikat Kemudian Jenis menurut Fungsi isinya Ada namanya Kalimat berita Atau disebut dengan Kalimat Deklaratif Adalah kalimat Yang dipakai Untuk menyatakan Berita Yang kedua Kalimat tanya Atau disebut dengan Kalimat Introgatif Adalah kalimat Yang dipakai Untuk memperoleh Informasi Yang ketiga Kalimat perintah Atau kalimat Imperatif Dipakai untuk Menyuruh Dan melarang Orang berbuat Sesuatu Kalimat seru Atau kalimat Ekslamatif Adalah kalimat Kalimat yang dipakai Untuk mengungkapkan Perasaan emosi Yang kuat Termasuk kejadian Yang tiba-tiba Dan memerlukan Reaksi spontan Nah jenis Kalimat yang ketiga Ini menurut Kelengkapan Unsurnya Yang pertama Ada namanya Kalimat sempurna Atau disebut Mayor Adalah kalimat Dasarnya Terdiri dari Sebuah Kalausa bebas Nah ini juga Bisa dilihat Contohnya ya Yang kedua Kalimat tidak sempurna Atau disebut Minor Adalah kalimat Yang subjek Dan predikatnya Tidak ada Sama sekali Nah ini juga Disebut kalimat Walaupun dia Hanya satu kata Tetapi dia masuk Dalam kalimat Yang tidak sempurna Karena tidak memiliki Subjek dan predikat Hanya tanda baca Saja Maksudmu Ya seperti ini Contohnya Jenis yang keempat Menurut susunan Subjek dan predikatnya Yang pertama Ada namanya Kalimat versi Adalah kalimat Yang berpola Subjek Predikat Contohnya Mereka bersalaman Nah kalimat Yang kedua Kalimat inversi Ini Berubah Jadi yang versi itu Dari subjek ke predikat Setelah kalimat inversi Dari predikat ke subjek Nah contohnya Jadi dia mendahului subjek Contohnya Matikan Televisi itu Nah kalau kita mau Ubah kalimat Inversi ini Menjadi kalimat versi Jadinya Televisi itu Mati Seperti itu Jenis kalimat Menurut Pembahasan kita yang kelima Jenis kalimat Menurut hubungan Aktor Aksi Yang pertama Kalimat aktif Kalimat aktif Adalah kalimat Yang subjeknya Sebagai pelaku Atau aktor Subjeknya Sebagai pelaku Atau aktor Contoh Anto Mengambil Buah mangga Jadi ini Termasuk kalimat aktif Yang kedua Kalimat pasif Adalah kalimat Yang subjeknya Berperan sebagai Penderita Atau dikenai Pekerjaan Atau tindakan Contoh Piring Dicuci oleh Fitri Jadi subjeknya Itu jadi di belakang Kalau dia Bersifat kalimat Pasif Yang ketiga Kalimat Medial Kalimat Medial adalah Kalimat yang subjeknya Berperan baik Sebagai pelaku Dan atau Sebagai penderita Objek Contoh Dia menghibur Dia menghibur dirinya Kemudian yang keempat Kalimat inti Dan kalimat Dan inti kalimat Kalimat inti adalah Kalimat yang terdiri Atas subjek Dan predikat Sedangkan Inti kalimat Adalah kalimat Yang terdiri Atas inti-inti kalimat Atau unsur-unsur kalimat Yaitu subjek Predikat Objek Nah jenis-jenis konjungsi Jadi konjungsi itu Disebut juga dengan Kata hubung Atau kata penghubung Ini Jenis-jenis konjungsi Jadi kalau dikatakan konjungsi Kita langsung tahu Bahwa itu adalah Kata penghubung Yang pertama Antar klausa Adalah kata penghubung Antara dua buah klausa Atau lebih Antar kalimat Adalah kata yang dapat Menghubungkan satu kalimat Dengan kalimat yang lain Jadi Nanti saya perlihatkan Contohnya Yang menghubungkan Antara dua buah klausa Kemudian yang kedua Yang menghubungkan Kalimat yang satu Dengan kalimat yang berikutnya Terus yang ketiga Ada Konjungsi untuk paragraf Misalnya paragraf satu Masih berkaitan Atau kohesi Dengan paragraf yang kedua Nah Untuk menghubungkan Agar maknanya Tidak bergeser Itu kita menggunakan Kata konjungsi Atau penghubung yang tepat Jadi berfungsi Untuk menghubungkan Dua paragraf Sehingga menjadi Paragraf yang koheren Dan sistematis Nah Materi yang ketujuh Itu adalah Kalimat efektif Kalimat efektif Adalah kalimat Yang dapat mengungkapkan Maksud penutur Atau penulis Secara tepat Sehingga maksud itu Dapat dipahami oleh pendengar Ataupun pembaca Secara tepat pula Kalimat efektif Memiliki diksi yang tepat Tidak mengalami Kontaminasi Frasa Sesuai ketentuan Ejaan Bahasa Indonesia Baik penulisan Tanda baca Dan penulisan kata Selain itu Kalimat efektif Juga memiliki Enam syarat Kefektifan Yaitu Harus Kesatuan Artinya Kohesi Kepaduan Artinya Kohesi Kepararelan Ketepatan Kehematan Dan Kologisan Nah itu syarat-syarat Keefektifan Kalimat efektif Nah baik Saya akan memperlihatkan Di Word Jadi yang sudah memiliki Referensi buku Itu bisa dibuka Di halaman 105 Pada bab 5 Nah ini ada unsur-unsur Dan ini lebih banyak lagi Contohnya Selain yang di Slide PowerPoint tadi Di Word ini Lebih lengkap lagi Karena yang saya tampilkan itu Hanya beberapa Contoh saja Tapi jika ingin Membaca lebih lengkap Silahkan dibuka Halaman 105 Nah ini Kita Teruskan saja dulu Nah ini yang pola kalimat Tadi yang saya jelaskan Subjek predikat Subjek predikat objek Subjek predikat pelengkap Dan seterusnya Kemudian Nah jenis-jenis Jenis kalimat Ini jenis kalimat Menurut jumlah Klausanya Nah ini ada contohnya Misalnya dia kalimat Tunggal Ini Kami mahasiswa Uin Suskaryau Nah ini kalimat Satu kalimat Ini namanya kalimat Tunggal Karena Subjeknya satu Predikatnya satu Nah kalau kalimat Majemuk Kalimat majemuk setara Ini contohnya Anto gemar menulis Nah ini satu kalimat Nah untuk menghubungkan ini Dengan kalimat Kata selanjutnya Kita menggunakan kata Konjungsi Sedangkan Anto gemar menulis Sedangkan Anita Gemar menari Nah ini Dua kalimat Karena Namanya kalimat Majemuk Karena memiliki Subjek dua Anto dan Anita Kemudian Predikatnya gemar Dua juga Objeknya Menulis dan menari Nah untuk menggabungkan ini Kita menggunakan kata Konjungsi Sedangkan Begitu juga kalimat berikutnya Ya bisa dilihat sendiri ya Nah ini kata-kata penghubung tadi Yang konjungsi Nah kalau untuk menyatakan waktu Kita bisa menggunakan kata penghubung Sejak Sedari Sewaktu Sementara Seraya Setelah Sambil Dan seterusnya Nah kata penghubung Untuk menyatakan hubungan syarat Kita boleh menggunakan Seandainya Andai kata Andaikan Asalkan Kalau Apabila Bila mana Dan seterusnya Nah hubungan untuk menyatakan tujuan Gunakan kata penghubung Seperti agar Supaya Untuk Biar Jadi banyak pilihan Tetapi harus disesuaikan dengan Kalimatnya Nah ini ya Masih banyak sekali Kapan kita gunakan kata penghubung Sebab Pada saat itu Menjelaskan tentang kalimat penyebaban Atau Kapan kita menggunakan Seperti Jika itu adalah kalimat untuk menghubungkan Pembandingan Nah ini contohnya ya Semua yang saya hitamkan ini Merupakan konjungsi Atau kata penghubung Agar Ketika Sebab Sebab sehingga Dengan bahwa Nah ini banyak sekali contohnya ya Ada juga kalimat sempurna minor Eh mayor Ya jadi kalimat sempurna itu disebut dengan mayor Kalimat tidak sempurna namanya minor Nah ayah membaca koran Ini ada subjek, predikat, dan objeknya Tetapi kalimat tak sempurna Itu bisa Ayah di Sumatera Jadi cuma ada subjek Tidak ada predikatnya Langsung subjek Dan nama keterangan tempat Nah makanya disebut dengan kalimat minor Atau tak sempurna Ini juga contoh-contoh Kalimat aktif dan pasif Ini ya Seperti itu Ini jenis-jenis konjungsi Baik manapun Ini kalau Ini konjungsi antar kalimat Kita menggunakan dengan demikian Sebaliknya Kemudian Sebenarnya Akan tetapi Itu untuk kalimat Nah Jika konjungsi antar paragraf Misalnya paragraf satu Dengan paragraf kedua Masih ada kaitannya Maka kita menggunakan kata penghubung Seperti Terlebih lagi Kemudian Demikian pula Ini contoh-contohnya Ini semua contoh-contoh Konjungsi Kemudian ini materi yang terakhir Tentang Kalimat efektif Ini tadi kesatuan Adanya ide pokok Subjek dan predikat Sebagai kalimat jelas Nah ini contohnya Bagi yang tidak Berkepentingan Dilarang masuk Nah ini salah Karena dia tidak memiliki subjek Nah kita ubah kalimatnya menjadi Perhatikan di nomor satu ya Yang tidak berkepentingan Dilarang masuk Jadi yang tidak berkepentingan itu Dijadikan sebagai subjek Dilarang masuk Itu menjelaskan tentang si subjek Berarti dia predikat Nah ini kalimat yang benar Nah itu yang dimaksud dengan Kesatuan dalam kalimat Kemudian selain kesatuan Kita harus memperhatikan Kepaduan Kepaduan terjadi hubungan yang padu Antara unsur-unsur Pembentuk kalimat Yang termasuk unsur Pembentuk kalimat adalah Kata Prasa Tanda baca Dan fungsi sintaksis Sintaksis itu adalah Ilmu yang mempelajari Tentang kalimat Nah ini contohnya Kepada setiap pengemudi Mobil harus memiliki Surat izin pengemudi Nah kalimat ini dikatakan Salah Karena tidak mempunyai subjek Subjeknya tidak jelas Nah kita lihat contoh Kalimat yang kedua Setiap pengemudi Setiap pengemudi mobil Harus memiliki surat izin pengemudi Subjeknya jelas Maka kalimat ini benar Setiap pengemudi Berarti itu merupakan subjek Kemudian Keparalelan Pemakaian bentuk gramatikal Yang sama untuk bagian-bagian kalimat tertentu Nah ini contohnya ya Kita perhatikan saja Insya Allah yang sudah memiliki buku Bisa membaca juga Contoh-contoh yang lain Untuk materi tentang kalimat Jadi sebelum kita mempelajari Paragraf dan wacana Tingkat bahasa yang lebih tinggi Karena tingkat bahasa itu Kita mulai dari kata Klausa Kalimat Kemudian menjadi paragraf Setelah menjadi paragraf Maka terbentuklah sebuah wacana Jadi yang paling penting dari materi kita ini Saya coba simpulkan bahwa Kalimat efektif itu Yang pertama ciri-cirinya Pada awal kalimat Harus menggunakan huruf kapital Dan wajib memiliki subjek perdikat Dan diakhiri dengan tanda baca Apakah itu titik, tanya Maupun tanda baca seru Itu yang paling penting diperhatikan Jadi kalau buat di kalimat Atau lihat di kalimat yang tidak sesuai Dengan ciri-ciri yang saya jelaskan tadi Maka dia tidak termasuk dalam kalimat efektif Selain memperhatikan syarat yang 6 tadi Baik untuk pembelajaran hari ini Tentang kalimat Mungkin sampai di situ saja Dan nanti kita akan buka ruang chat Apakah lihat whatsapp Atau di chat komentar di youtube Dan di LMS Jadi bebas untuk menanyakan Dari setiap materi yang telah saya ajarkan Untuk tugas-tugasnya Nanti kita akan membahas itu Di ruang LMS Kurang lebihnya mohon dimakan Fasta bikul hairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!